Intro Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Bertemu kembali di dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus, puji Tuhan kami dapat bersama-sama mendengarkan dan membaca firman Tuhan Kiranya dapat menjadi bahan perenungan untuk kami semua Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Tema bacaan Alkitab kita pada malam hari ini adalah Pernah mengalami hari yang seperti itu Terambil dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-1 ayat 1 sampai pasal yang ke-2 ayat ke-13 Ayat yang ke-1 Ada seorang laki-laki di tanah us bernama Ayub Orang itu saleh dan jujur Ia takut akan alah dan menjauhi kejahatan Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur Anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan Dan di antara mereka datanglah juga iblis Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia Yang demikian salah dan jujur Yang takut akan alah dan menjauhi kejahatan Lalu jawab iblis kepada Tuhan Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan alah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu Maka firman Tuhan kepada iblis Nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai petina makan rumput di sebelahnya Datanglah orang-orang sheba menyerang dan merampasnya Serta memukul penjaganya dengan mata pedang Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Sementara orang itu berbicara Datanglah orang lain dan berkata Api telah menyambar dari langit dan membakar Serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Sementara orang itu berbicara Datanglah orang lain dan berkata Orang-orang kastim membentuk tiga pasukan Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya Serta memukul penjaganya dengan mata pedang Hanya aku sendiri yang luput Sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Sementara orang itu berbicara Datanglah orang lain dan berkata Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan Sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung Maka tiba-tiba angin ribut bertiup Dari seberang padang gurun Rumah itu dilandanya pada empat penjurunya Dan roboh menimpa orang-orang muda itu Sehingga mereka mati Hanya aku sendiri yang luput Sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Maka berdirilah Ayub Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya Kemudian sujudlah ia dan menyembah Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut Ayub 2 ayat 1 sampai 13 Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah Menghadap Tuhan Dan diantara mereka datang juga iblis Untuk menghadap Tuhan Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi Firman Tuhan kepada iblis Apakah engkau memperhatikan nama ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia Yang demikian salih dan jujur Yang takut akan Allah dan menjelajah kejahatan Ia tetap takun dalam kesalahannya Meskipun engkau telah membujuk aku Melawan dia untuk mencelakakannya Tanpa alasan Lalu jawab iblis kepada Tuhan Kulit ganti kulit Orang akan memberikan segala yang dipunyainya Ganti nyawanya Tetapi ulurkanlah tanganmu Dan jamalah tulang dan dagingnya Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu Maka firman Tuhan kepada iblis Nah, ia dalam kuasamu Hanya sayangkan nyawanya Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan Lalu ditimpannya Ayub dengan barah yang busuk Dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya Lalu Ayub mengambil sekeping beling Untuk menggaruk-garuk badannya Sambil duduk di tengah-tengah abu Maka berkatalah isterinya kepadanya Masih bertekunlah engkau dalam kesalahanmu Kutukilah halamu dan matilah Tetapi jawab Ayub kepadanya Engkau berbicara seperti perempuan gila Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar Tentang segala malapetaka yang menimpa dia Maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing Yakni Elifar seorang teman Dan Bildet orang suah Serta Sofar orang nama Mereka bersepakat untuk mengucapkan Belang Sungkawa kepadanya dan menghibur dia Ketika mereka memandang dari jauh Mereka tidak mengenalnya lagi Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring Mereka menguayak jubahnya Dan menaburkan debu di kepala terhadap langit Lalu mereka duduk bersama Sama dia di tanah selama tujuh hari tujuh malam Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitanya Demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah Selamat malam Bapak-Ibu sudah yang terkasih Pernahkah kita mengalami hari Dimana kita bangun terlambat Baju kita terkena odol Tumpangan kita sudah pergi Kita lupa membawa dompet Atau batal meeting Dan semua terjadi pada hari yang sama Terkadang kita merasa Tidak akan ada hari yang lebih buruk Daripada hari itu Hari-hari seperti itu berjalan sangat lama sekali Namun itu akan berlalu Kadangkala masalah kita melebihi krisis kecil seperti itu Beberapa tragedi terjadi menggelapkan kehidupan kita Misalnya hubungan yang hancur Teman yang bunuh diri Kita menderita penyakit cancer atau perceraian Kita berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan Dan kita terus bertanya Mengapa atau bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu Dapat membiarkan hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita Bapak ibu kita bukanlah satu-satunya orang yang pernah bertanya hal itu kepada Tuhan Ayub mengalami masalah yang membuat kita seperti pemenang lotre dibandingkan dia Ayub memperlihatkan kepada kita bahwa tidak masalah untuk kita bertanya kepada Tuhan Dan mengekspresikan kemarahan kita kepadanya Tetapi Ayub tidak pernah mengutuk Tuhan Ia percaya bahwa pada masa yang paling buruk sekalipun Tuhan tetap pegang kendali atas kehidupan Ayub dan seluruh dunia ini Sebab pada pasalnya yang pertama ayat yang ke-21 dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan Kami mau belajar dari apa yang tokoh Ayub teladankan bagi setiap kami Di tengah-tengah pergumulan penderitaan yang ia alami Namun tidak sekalipun ia mengutuk Tuhan Tuhan biarlah ini boleh menjadi pelajaran bagi setiap kami Boleh menjadi ingat-ingatan bagi setiap kami Tuhan apabila hari ini kami menjalani kehidupan yang berat Apakah di dalam hati kami, kami masih menghormati Tuhan Atau kami justru mengutuk Tuhan dan menyalahkan Tuhan Atas segala hal-hal buruk yang hari ini kami alami Tuhan bila itu hari ini masih kami lakukan Ampunilah kami Tuhan Kami mau belajar untuk terus menghormati Tuhan Kami mau belajar untuk tetap mengasihi Tuhan Di tengah-tengah segala pergumulan yang hari ini kami hadapi Tuhan ini tidak mudah Namun kami percaya roh kudusmu akan menolong setiap kami Membukakan hati dan pikiran kami Untuk kami dapat semakin mengerti Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami Bahkan di tengah-tengah pergumulan Ada maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami Terima kasih Bapak yang baik Bila sebentar kami akan beristirahat Maupun kami akan kembali melanjutkan kerja aktivitas Kami berdoa menyerahkan seluruhnya ke dalam tanganmu Terima kasih Bapak yang baik Terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa Amin Bapak-Ibu suara selamat malam dan selamat beristirahat Mereka terus ingat kebenaran firman Tuhan Yang mengatakan Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Saya berdoa menonton! Saya berdoa menonton! Saya berdoa menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!